Hai Sobat Time Traveller Sekarang aku mau ngajak kalian staycation di daerah Cikarang Yaitu Ispi Hotel dan Matador Waterpark Untuk lokasinya sangat strategis Sobat Ada di pinggir jalan raya utama Cikarang Cibarusa Ayo kita masuk, check in dulu baru kita ke atas Oke sudah selesai check in, ayo kita ke kamar Aku ke bagian di lantai 5 Sobat Untuk desainnya hampir di setiap sudut lantai Dipenuhi sama gambar-gambar banteng Sobat Karena itu identik dari Matador Nah aku ke bagian di kamar 509 Di jendela ini kamu bisa langsung ngeliat Matador Waterpark Sobat Sekarang ayo kita masuk Nah ini room ratenya ya Kalau kamu nginep disini Kamu bisa free main Matador Waterpark sebanyak 4 orang Balik lagi kita review kamarnya Walaupun ruangannya tidak terlalu luas Tapi pemanfaatannya cukup maksimal Sobat Jadi tidak terlihat sempit Dan desainnya cukup unik Nah ini kamar mandinya Ada toilet dan showernya Shower di sebelah kanan Dan sudah dilengkapi dengan dispenser sabun Washtafel Dan toilet di sebelah kiri Kamar ini sudah dilengkapi dengan balkon Tapi demi kenyamanan dan keamanan Balkonnya tidak bisa dibuka Sobat Kalau ada yang tanya Ada TV nya gak sih Tuh ada di atas Digantung untuk mengirit space Tapi di kamar ini Aku punya cerita buruk Sobat AC nya itu ada tetesan air Karena membutuhkan perbaikan yang cukup lama Jadi kita ditawarin Untuk pindah kamar lain Nah ini kamar yang baru Kurang lebih Isinya sih sama ya Yang beda hanya tata letaknya Dan toilet dan showernya Tidak menyatu Jadi kalau yang satu mau ke toilet Dan satu lagi mau mandi Tidak perlu bergantian Yes Matador Waterpark Untuk akses Pintu masuk ke Matador Waterpark Ada di sebelah kiri Lobby hotel Pada saat kamu masuk Kamu ditanya Inep di kamar berapa Lalu tinggal masuk aja deh Sudah masuk di wilayah Matador Waterpark Berhubung Matador Waterpark Dan ISP hotel Dimiliki oleh ISP group Jadi kamu bisa Bebas Nginep dan berenang disini Untuk tiket masuknya 45 ribu Di weekend Dan di weekdays Itu 35 ribu per orangnya Jadi kalau kamu nginep disini Untuk 2 orang 45 ribu dikali 2 Itu 90 ribu Dan untuk hotelnya Hanya 200 ribuan Nah Kamu lebih milih Berenang aja Atau Berenang sekaligus Nginep di hotel Tulis di kolom komentar ya Oh iya Kalau kamu mau berenang Di Matador Waterpark Aku saranin Dari jam 2 Atau jam 3 Sampai Sore Karena pada saat pagi hari Dan sampai siang hari Itu dipenuhin Sama rombongan anak-anak Jadi Seperti saat ini Aku masuk Di jam 3 sore Suasana kolom berenangnya Sudah sepigi nih sobat Ayo ikut kesuruhan kita Main air Oke deh Sekian review dari aku Semoga dapat menambah referensi liburan kalian Jangan lupa di subscribe Like and share Untuk dukunganmu terhadap channel aku See you Di next review selanjutnya Terima kasih Dadah